Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Borneo FC harus berbagi poin dengan Persita Tangerang usai mengakhiri laga lewat skor 2 sama di Stadion Pakansari. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hujan gol yang terjadi pada pertandingan itu bukanlah menjadi hal yang menarik pada laga yang berakhir imbang tersebut. Namun, kartu kuning kedua yang diterima Irsyad Maulana yang menjadi tanda tanya besar pada pertandingan tersebut. Sebab, sang pemain mendapatkan kartu kuning kedua setelah diketahui terlibat diving di dalam kotak penalti Borneo FC. Irsyad yang dilenggar pemain Borneo di area kotak penalti Borneo yang mengakibatkan dirinya terjatuh menjadi alasan wasit mengeluarkan kartu kuning kedua. Padahal, jika dilihat lebih cermat lagi, terjangan dari Davronov mengenai kaki Irsyad Maulana yang mengakibatkan yang terjatuh. Bahkan pemain asing Borneo tersebut mengakibatkan dirinya dengan menunjukkan gestur jika pelanggarannya dilakukan di luar area kotak penalti. Jelas kartu kuning kedua yang diterima Irsyad Maulana membuat para pemain persita melakukan protes keras terhadap wasit. Namun, wasit tetap pada pendiriannya dan memberikan kartu merah pada pemain persita tersebut. Sontak kejadian itu membuat Davronov kebingungan. Karena jelas-jelas dirinya terlibat kontak fisik dengan Irsyad Maulana di dalam kotak penalti. Walaupun unggul jumlah pemain, Borneo tak mampu memanfaatkannya karena hanya mendapatkan satu poin dari lagu itu. Nah, bagaimana menurut kalian tentang keputusan wasit terhadap Irsyad Maulana? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari Tim Star Football. Thank you and see you next time! Terima kasih telah menonton!